Hai semuanya, Sobat Greeners pasti ada nyanyi nggak sih di Weekly Recap 14 Agustus lalu. Nah, di sana Greeners sudah membahas bahwa Jakarta akan memiliki RDF di TPST Bantar Gebang, Bekasi. Kabar baiknya dipastikan RDF akan rampung pada akhir tahun ini dan akan mulai beroperasi di Januari 2023 mendatang. Yuk ikutin Nahalit Beritanya hanya di Weekly Recap berikut ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melakukan pembukaan praresmi fasilitas pengelolaan sampah landfill mining dan RDF plan di TPST Bantar Gebang sebagai energi terbarukan pada 10 Oktober lalu. Pembangunan pengelolaan sampah landfill mining dan RDF di TPST Bantar Gebang ini dinilai efektif untuk menanggulangi timbulan sampah yang masyarakat Jakarta hasilkan. Namun harus tetap memperhatikan beberapa aspek dalam mengelola sampah agar tidak menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan. Kabar berikutnya Sobat Greeners, sebagai negara berkembang Indonesia menghadapi dua masalah gizi. Yang pertama ada kekurangan gizi dan yang kedua overnutrition. Dokter spesialis gizi Ida Gunawan menyatakan tanpa masyarakat sadari banyak penyakit-penyakit yang muncul berkaitan dengan ketidakseimbangan nutrisi. Seperti jantung, hipertensi, stroke, hingga diabetes. Oleh karena itu ia menyatakan pentingnya pemenuhan nutrisi yang cukup dan seimbang bagi tubuh melalui pemanfaatan pangan lokal. Karena selain dapat menciptakan sistem pangan berkelanjutan, pangan lokal juga bisa memenuhi keseimbangan nutrisi bagi tubuh. Kabar ketiga, beberapa hari lalu kita baru saja memperingati hari pengurangan bencana alam sedunia yang jatuh setiap tanggal 13 Oktober. Namun berdasarkan data dari BNPB, bencana hidrometeorologi nyatanya masih mendominasi kejadian bencana yang terjadi di Indonesia. Pembangunan di Indonesia sebagian besar juga belum memiliki perspektif berbasis lingkungan dan kebencanaan. Karena itu dibutuhkan kesiap-siagaan penanggulangan bencana dari segala sisi, baik informasi, tata ruang, hingga pembangunan. Jangan lupa aku menunjukkan website gres.co untuk mengakses ketiga berita yang sudah aku highlight tadi secara lengkap. Terima kasih telah menonton!